Halo, selamat pagi teman-teman apa kabar semuanya harapannya semoga semuanya sehat ya dan kali ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk mengenal secara lebih dekat tentang tarekat atau kongregasi FSGM dimana saya bergabung dalam persaudaran ini ya dan ini para suster FSGM oke kita mulai kongregasi FSGM Francis Can Santo Georgius Martyr ada pun pendirinya adalah muder Anselma Bob dan Pastor Gerardal siapakah muder Anselma? dia adalah anak pertama dari lima bersaudara nama kecilnya adalah Pauline Bob dan lahir di Steinbach keusupan Rutanburg, Jerman ya kemudian kenapa muder Anselma Bob atau Pauline kecil jadi suster karena perkataan seorang yang invalid dan ini jarak dari Steinbach ke Jerman itu sekitar 6 jam kalau naik mobil cukup jauh ya lalu ini rumah pertama kami di Jerman, Twina tepatnya pada saat itu tanggal 25 Mei tahun 1869 ya kongregasi berdiri dan ini visi kongregasi FSGM lalu karya pertama kami dibiara Twina pada saat itu adalah rumah tangga sekolah dasar, keterampilan, dan perlindungan anak-anak lalu perkembangan selanjutnya dari Tine, Jerman ke Belanda, Jepang, Amerika, Indonesia, Brazil dan Tanzania ya lalu selanjutnya adalah cabang-cabang di Pringshew, Lampung nah ini para suster misionaris pertama ini rumah pertama yang sampai sekarang masih ada selanjutnya adalah karya di Pringshew, awal mulanya adalah kesehatan, pendidikan, dan pastoral lalu perkembangan selanjutnya ini muda jenderal kami suster Maria Cordis dan suster pemimpin di Indonesia suster aku lalu ini rumah kami di Belanda di Jerman ya di Jerman, ini para suster di Jerman bajunya memang hitam karena di sana ada musim dingin ada putih juga ya lalu ini para suster di FSGM di Amerika, di Jerman, di Belanda dan Jerman ya lalu ini Pringshew, ini rumah pertama ya saya bilang tadi sampai sekarang masih ada dan ini novisiat Santa Maria I di Pringshew yang kedua novisiat Santa Maria II Timor West kemudian perkembangan FSGM setelah 88 tahun yang sudah kalokal sekarang 202 lalu suster junior 58 novis 18, novis 28 dan postulan 15 seorang lalu suster yang kalokal ini foto-fotonya ditandai apa? dengan ditandainya pakai cincin lalu suster junior ini cantik-cantik masih muda ya lalu novis dan postulan postulan itu yang belum pakai tutup kepala atau slayer yang novis yang sudah pakai jubah tapi belum pakai belum pakai salib lalu kita akan berbicara tentang perkembangan rumah atau komunitas yang ada di Indonesia sekarang berkembang menjadi 32 komunitas di 10 keuskupan silahkan lihat mungkin di tempat teman-teman ada ya lalu perkembangan karya di Indonesia itu ada sekarang ya asrama, pendidikan, rumah tangga, kesehatan, administrasi, jipaisi, lalu pastoral juga dan itu tadi siapa yang pengen jadi suster boleh kontak oke di itu ya di itu silahkan syarat-syaratnya kalau sudah memenuhi boleh kontak sampai jumpa dan ditunggu selanjutnya